Pemirsa pelaku pembunuhan pria paruh baya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku nekat membunuh korban karena kesal dijadikan budak seks sesama jenis selama satu tahun. Pelaku berinisial MA pembunuh pria paruh baya di sebuah kontrakan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Petugas Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku di Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu malam lalu. MA kemudian digering untuk mencari barang bukti berupa pisau dan gunting yang dibuang di sebuah gang sempit di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Usah menemukan barang bukti, pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, jasad korban ditemukan membusuk di kamar kontrakan di Kampung Muka, RT 9 RW 4, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu malam lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan yang mencium aroma tak sedap dari kamar korban. Saat itu, pemilik rumah kontrakan hendak memperbaiki AC kamar korban. Korban sudah ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di bagian tubuh. Ketua RT setempat, Bah Runsah, mengatakan korban sehari-hari bekerja sebagai supir pribadi sekaligus ojek daring dan sudah tinggal selama satu tahun di lokasi tersebut. Korban juga diketahui kerap membawa anak muda laki-laki yang berbeda-beda untuk menginap di kamar kontrakannya. Jadi pakai kunci serap dibuka dari luar, cuma kelihatan kakinya, pelapa kakinya aja selebihnya tertutup sama kain-kain, kain-kain baju. Sisi terakhir, mungkin keputusannya ini meninggal secara tidak wajar. Kalau melihat dari posisinya, kebetulan pintunya juga dikunci dari luar. Nah, jadi itulah yang menguatkan kita, juga ada kecurigaan, ini memang kematian yang tidak wajar. Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke rumah sakit Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, BUniverse Dan mau piirsa untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Panit 5 Subdi 3 Resmopolda Metro Jaya, AKP Dimitri Mahendra. Selamat sore Pak Dimitri. Selamat sore Mbak. Baik Pak Dimitri, kami ingin konfirmasi benarkah motif pelaku nekat melakukan aksinya karena ada pelecehan sesama jenis yang dilakukan oleh korban. Ya, terima kasih. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap pelaku, bahwa benar korban ini sering mendapatkan intimidasi ataupun tekanan seksual sesama jenis. Karena korban ini tidak memiliki uang untuk bekerja kepada pelaku, kemudian karena korban ini tidak memiliki daya, dia mengalami tekanan seksual bersama dengan pelaku. Demikian. Disebutkan bahwa pelaku dan korban ini tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut. Apa sebenarnya hubungan awal dari keduanya? Apakah teman atau rekan kerja atau seperti apa Pak? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, pelaku ini berangkat dari Wonosobo, berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Kemudian, tepatnya pada tahun lalu, korban dan pelaku ini bertemu di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian, korban ini menawarkan untuk tinggal bersama dan dengan gaji 50 ribu rupiah per hari. Kemudian, karena pelaku ini tidak memiliki uang, dia menginginkan untuk bekerja bersama dengan korban, untuk menjadi pedagang kopi keliling. Ternyata, setelah berada di rumah korban, pelaku ini seling mendapatkan tekanan seksual, ya ini untuk melakukan hubungan barang secara sejenis setiap hari. Kemudian, lebih lanjut, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 18.30, korban ini dalam keadaan sakit gigi. Dia merindik kesakitan, kemudian dia tidur, dan pelaku ini mengatakan kepada korban, jangan berisik kalau memang lagi sakit. Kemudian, karena korban ini dongkol terhadap pelaku, si pelaku ini merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban di saat korban sedang keadaan tidur. Kemudian, saat korban tertidur, si pelaku mengambil pisau dan mengambil gunting untuk menusuk pada korban di bagian leher. Sudah berapa lama, Pak, korban dan pelaku ini tinggal bersama, dan sudah berapa lama kemudian intimidasi dan pelecehan ini dialami oleh pelaku? Korban dan pelaku sudah tinggal bersama kurang lebih setahun, dan setelah berkenalan tinggal bersama tersebut, pelaku ini sering dilakukan intimidasi untuk mengajak hubungan barang secara sejenis. Artinya, selama setahun itu pelaku memang tidak bekerja, Pak, sehari-hari? Iya, pelaku bekerja menjadi anak buah korban untuk mengantarkan kopi keliling, untuk berjualan kopi secara keliling, Pak. Kalau korban sendiri, ini profilnya seperti apa, Pak? Apa pekerjaannya sehari-hari? Untuk pekerjaan sehari-harinya, dia mengemudi online, tetapi juga memiliki perdagangan kopi. Barang bukti apa saja sejauh ini yang disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus ini, Pak? Dari hasil pemeriksaan, kami lakukan penyitaan terhadap yang pertama, dompet milik korban yang ada pada pelaku, kemudian ada handphone dan kotak dosbok korban yang sudah dijualkan kepada kontor di Jakarta Pusat, kemudian kami lakukan penyitaan terhadap pisau, dan kami lakukan penyitaan terhadap gunting, dan kami lakukan penyitaan terhadap baju-baju yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Iya, disebutkan bahwa korban ini jasadnya ditimbun pakaian. Apakah ini upaya dari pelaku untuk menutupi aksinya, Pak? Iya, setelah pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, badan korban ditutupi oleh baju-baju dan kain. Kemudian pelaku ini melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban dan melakukan melarikan diri. Untuk upaya pelaku tidak diketahui oleh polisi adalah melakukan menutupkan barang-barang milik korban terhadap barang-barang tersebut. Baik, terima kasih AKP Dimitri Mahendra, Pandit 5 Subdit 3 Resmopol dan Metro Jaya sudah bergabung di Berita 1 Sore.